gimana bos ini notanya bos jual timun 2000 secara gebrok secara gebrok selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya kandisi jagat yang selalu membongkar harga-harga sayuran di pasar induk di bitung seperti biasa saya akan selalu import harga-harga terutama harga cabai di belakang kita sudah ada bandar cabai yang bakal kita tanya-tanya seandainya dia tidak mau kita tanya yaudah saya beritain saja sekali lagi mulai sugrek-sugrek ya karena sugrek itu gratis supaya dapat import terbaru dari saya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai kita udah sorot semua kita udah sorot semua dan kita udah survei semuanya dari satu bandar ke bandar yang lain ya ini bukan cabai pesisir ini bukan cabai ori ini adalah cabai dari kalian ini caranya udah mencapai di angka 27.000 28.000 rupiah saja ya salam sukses buat petani cabai seluruh Indonesia harga cabai mudah-mudahan semakin ke depan semakin melonjak untuk cabai ori jam segini enggak ada ya karena udah habis yang dan pasokan dari pesisir itu enggak ada barangnya karena lebih mahar di kampung daripada di pasar karena di kampung di kebumen harga ori ini udah mencapai 30.000 di kebon kalau cabai ori dan cabai pesisir itu tembus di angka 35.000 rupiah saja ya dan untuk cabai hijau sekarang ini sudah nanya harganya ini di angka 15.000 rupiah saja dan untuk cabai hijau keriting sekarang lagi viral ya sampai 20.000 yang super dan untuk caplak tadi kita udah sorot itu harga caplak di angka 30.000 rupiah saja caplaknya dan untuk cabai alas sekarang ada di kedudukan masih bertahan di angka 15.000 rupiah 17.000 sampai 20.000 rupiah cabai alas ya mentok di angka 15.000 untuk keriting ke sekarang keriting lagi anjlok parah anjlok ngejual daerah aja itu udah 20.000 rupiah daerah ya nah ini juga ini Jawa yang tadi tawarannya 20 sekarang udah dijual 20.000 rupiah ini Jawa ini daerah Subang banyak ya ini Subang mulu tuh karung itu itu dari Subang dua tawarannya di bawah 20.000 itu bandar masih bertahan di angka 25 mungkin karena barangnya terlalu cantik dia bertahan di angka 25.000 rupiah saja nggak rata ya jualan tabe masing-masing bandar masing-masing pengirim eh bansi masing barang itu ada beda-beda udah ada yang gitar 20.000 walaupun daerah ada yang itu masih bertahan di angka 25 yang daerah Hai 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 untuk dapet ijo tewek itu harganya sampai 25.000 ijo tewek untuk merah teweknya itu skilling itu di angka ajaran 20.000 rupiah saja saya rasa untuk info di cabai selesai sudah saya poin kita masuk ke info sayuran yang lainnya harganya masih standar yang ke 9.000 rupiah 10.000 9.000 dia nggak ada penaikan untuk geng jengkol lagi banyak poca jengkol harganya tapi enggak turun jengkol kulit masih standar di angka 6.000 jengkol bijinya 13.000 rupiah untuk asam masih ajaran 15.000 dan meninjau nya masih seperti biasa 10.000 rupiah saja untuk kembang kol harganya karungan itu angka 11.000 rupiah ujian untuk tomat ini dari sukabumi ya ini tawaran tomat ini 30.000 satu peti ya parah tomat akunya kalau tomat Bandung ini sebenarnya sama Bandung ini kan sukabumi sama bandung sama kayak gini normalnya ini menjual 2.000 ini pengen jual 1.000 aja susah nih tomatnya para bersabar aja untuk petani tomat seluruh Indonesia ya lagi kacau harganya ini seredri super nih ya 30.000 nih seredri acaranya nih itu daun bawangnya acaranya 15.000 kalau daun bawang super ya kalau untuk mengkol masih tetap standar harganya di angka 2.000 rupiah saja belum ada menaikan soalan terus cari informasi untuk bawang di depan kita masih belum ada kenaikan di angka cuman 10.000 12.000 rupiah dan untuk cabe caplak super ini yang jual 30.000 ini nih 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 tuh super 30.000 Rupiah ini rawit kalian nih ntar baru kita beritain aja sekarang kita sorot-sorot aja dulu nih rawit kalian ini bawang masih angka kedudukan posisi 10.000 rupiah целernya cabai hijau patron iya 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 3.000 rupiah KB-nya udah kurang bagus ya. Burat udah dipanggul harga burat Rp6.000 sekarang. Di depan kita ada petai nih. Yang hobi petai. Petai sekarang harganya Rp2.500 udah. Keren. Yang belanja petai komen aja di bawah. Ini untuk Pak Choy masih standar. Harganya di angka Rp8.000. Walaupun malam ya. Sukses buat petani Pak Choy. Viral. Labu Siam viral tuh. Labu Siam udah dipanggul tuh. Viral ya tuh di harganya. Rp80.000 yang kantongannya. Rp90.000 sampai kuat yang super. Untuk Timun hari ini kayaknya parah ngedrop ya. Sampai ngejual. Jual berapa Pak? Rp2.000. Masalah. Ini Timun dari Sukatani sampai jual Rp2.000. Nih, man, man, man. Timun. Sampai jual Rp2.000. Rp2.000. Timun. Bang, bang. Jual Timun Rp2.000. Bagaimana bos ini notanya bos? Jual Timun Rp2.000. Udah, cara gebrok aja udah. Cara gebrok. Cara gebrok. Ntar petani nanya nota, bagaimana? Kita kasih nota yang bukunya beri nota dewek. Hah? Bukunya kita kasih beri nota dewek. Petani yang bikin nota dewek itu? Ya, kalau ngejual Rp2.000. Ya, ampun. Terus ntar nombokin nggak? Nggak. Gak nombokin. Nggak nombokin? Nggak nombokin. Berarti petaninya dapat ngebon sendiri kali ya? Ngebon sendiri emang. Oh, ya syukur atau kalau kagian nombokin emang. Harinya jual Rp2.000, nombokinnya Rp2.000. Tidak, bos. Nggak nombokin. Ya, syukur dah. Kalau kayak gitu, yang penting kelaku aja nih semua nih. Kelaku semua. Ya udah siap lah. Aduh, ternyata petaninya dapat nanam sendiri. Di pinggir Anono, di pinggir Kober, sebelah. Ya, untuk Koyong harganya masih standar di angka Rp9.000. Dan untuk Terong Beral bener lah. Akunya harganya sampai Rp8.000 ada. Untuk Kembangkol harganya itu di angka Rp11.000 saja. Untuk Tarang Portun itu harganya di angka Rp7.000 juga. Sama ya, Tarang Portun juga. Untuk Pari Super ya. Untuk Pari Super. Ini Pari Super. Ini segomplokan ini Pari Super. Mulu tuh pilihan. Karena ini centeng. Ini harganya Pari Super. Yangka Rp9.000 juga. Untuk bisikannya lagi nih. Kentang, Dieng, dan Kentang Tua. Ini harganya beda. Kentang, Dieng, harganya di angka Rp9.000. Dan Kentang Tua itu harganya Rp8.500. Bandung pun sama Rp8.500. Dan untuk ini apa? Untuk Paul. Paul Madden pun nggak mampu ya. Karena Garota sampai ngejual Cengko Rp2.000. Dia pun sama ngejual. Cuma di angka Rp50.000 saja. Yang lagi pirau sama pirau. Yang lagi mati sama mati. Harap bersabar. Yang dagangannya agak lakunya murah. Ini wartol harganya masih standar ya. Di angka Rp90.000. Dan bisanya di angka Rp120.000 saja. Di sebelah kita ada tomat-tomat yang sangat murah ya. Lakunya sekarang ini ngejual Rp1.000. Tomat ini. Tomat kayak gini. Serpo kecil nih. Rp1.000. Ini jualnya. Rp1.000. Mantap tomat-tomat Rp1.000. 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 Nota ke pengirim berapa? Notanya? Dikasihin aja semua. Yaelah tadi ada Bandar Timun di sana kasihin semua. Ini kasihin semua juga. Masalah Rp2.000 kasihin semua aja. Kacang-kacang mana? Kacang habis? Belum ada. Itu bersenturun tuh. Oh, belum sampai jam segini jalan macet. Makasih bosku yang punya. Oh, keren. Aduh. Orang beli tomat katanya yang beli peti. Ini viral nih. Ini lagunya Rp4.500. Rp4.000 tuh. Sampo sama labu itu harganya di angka Rp90.000. Yang keren-keren. Yang viral-viral ya. Ini lagi viral. Masih keren nih. Harganya Rp4.000. Dan ini sawi. Udah pada bersih jam segini sawi. Ini harganya di angka Rp11.000-Rp10.000. Lagi pada viral kalau dia sama ini. Puncis parah. Harganya cuma di angka Rp5.000. Puncis. Jagung hari ini kosong. Harganya sampai di angka Rp3.500.000. Walaupun malam sukses ya. Rp3.500.000. Jagung. Saya udah nanya ke yang belanja ya. Untuk harga brokoli. Sekarang harga di angka Rp12.000. Dan untuk kembang kol. Kembang kol itu harganya di angka Rp11.000. Karungannya untuk selanjutnya keriting itu harganya sampai di angka Rp23.000. Dan untuk pakai harganya masih standar ini di angka Rp8.000. Saja ya. R, cakep tuh. Kita lebih baik nanya sama yang belanja. Dan tidak dibohongin. Spiral nih ya. Untuk CMK-nya turun. Tapi CMK merek turun. Tapi yang hijaunya naik. Ijo sekarang akhirnya Rp25.000. Walaupun malam kayak gini. Tetap harga di angka Rp10.000. Karena kacang hari ini agak kosong. Walaupun udah jam 10.00. Tuh baru turun. Dagangan tuh baru turun ya. Jam 10.00 malam. Tapi kacang harga masih bertahan di angka Rp10.000. Walaupun bantar minta Rp12.000. Karena jamnya udah gak menentukan. Itu dijual Rp10.000. Dan untuk timun bandana pun sekarang anjlok. Harganya cuma ngejual Rp3.500. Rp4.000. Karena timun daerahnya udah ngejual Rp2.000. Rp2.000 saja. Brokoli udah pada dibanggulin. Saya rasa sudah selesai ngerangkum harga-harga. Seruruh harga sayuran sudah liput semua ya. Terutama harga cabai ya. Semua jagung. Lagi viral malam ini. Jagung harganya naik di angka Rp3.500. Bahkan kalau yang super laku Rp4.000. Terima kasih yang menonton. Saya doakan semoga dipanjangan umurnya. Dimorakan rezekinya. Amin amin ya Rupal Alamin. Kita kembali lagi di video nanti siang. Salam sukses buat seluruh petani Indonesia. Salam sukses buat seluruh pedagang Indonesia. Salam sukses buat seluruh bandar di seluruh pasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelabu... Kelabu... Kelabu.. 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 selamat menikmati